Fuck! There's a fucking brick wall! Oke cu, film ini bercerita tentang sepasang kekasih muda yang berprofesi sebagai traveler sekaligus vlogger, dimana kontennya berfokus pada tempat-tempat peninggalan masa lalu. Dia adalah Ben dan Tina. Keduanya biasa nge-vlog ke berbagai negara untuk mencari tempat yang tidak banyak dikunjungi orang lain dengan tujuan supaya view dan subscribernya meningkat. Saat ini keduanya sedang menggarap konten di sebuah rumah sakit tua peninggalan tahun 70-an yang sudah lama terbengkalai di tempat terpencil di negara Ukraina. Konon ceritanya, tersebar berita bahwa ada seorang perawat yang bunuh diri setelah meracuni tujuh bocil epep. Namun hasil penelusuran tersebut terlihat biasa-biasa saja, karena hanya menampilkan gedung tua yang tidak terurus. Ben! Setiap kali dia melakukan... Tiga bulan kemudian keduanya berencana untuk membuat konten selanjutnya. Konten tersebut mengenai penelusuran tempat di bawah air di sebuah danau yang berada di barat Perancis. Karena menurut forum online yang Ben baca bahwa ada sebuah tempat peninggalan masa lalu di bawah air yang belum banyak diketahui orang. Sebelum kegiatan tersebut, Tina yang masih awam di dunia penyelaman berlatih pernapasan untuk mempersiapkan dirinya. Berbeda dengan Ben yang sudah mahir menyelam. Kemudian keduanya pun berangkat dengan dimanjakan oleh pemandangan serba hijau dan udara sejuk. Ada kejadian unik, yaitu ketika menepi sebentar, Ben yang usil merekam Tina yang sedang pipis. Tina pun risih dan meminta Ben untuk jangan selalu merekam semuanya, apalagi saat dirinya pipis. Setelah beberapa jam berlalu, sampailah mereka di desa terdekat dan diketahui desa tersebut merupakan bekas pertempuran perang dunia kedua. Suasana pun menjadi tegang, manakala warga lokal yang tinggal di sana tampak misterius. Itu disebabkan karena sangat sedikit orang yang lalu lalang serta penghuninya yang acuh terhadap pendatang. Akhirnya keduanya sampai di tujuan. Namun sial, tempat tersebut tidak serahasia yang dibaca karena tampak banyak pengunjung lain yang juga datang. Tina pun segera menghibur kekasihnya itu yang terlihat sangat kecewa. Maka keduanya pun memutuskan untuk bersantai seperti pengunjung lainnya. Ben yang bermaksud membeli pop ice tak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Pierre. Pierre mengatakan pada Ben, bila ada danau terisolasi lainnya yang memiliki rumah kuno di bawah air yang agak tersembunyi di dalam hutan dan pastinya bagus untuk dikunjungi. Singkat cerita mereka pun berangkat walau Tina merasa terpaksa. Saat tiba, tanpa berlama-lama, mereka pun mempersiapkan perlengkapan menyelam dan alat vlognya yang terdiri dari GoPro serta kamera drone bawa air. Di sini, Tina sudah menaruh curiga kepada Pierre karena pria tua tersebut sering memandangnya penuh nabsu bahkan tadi di mobil saat perjalanan. Keduanya pun mulai menyelam sementara Pierre tetap menunggu di darat. Saat penyelaman, mereka melihat ada mobil yang tenggelam dan terlihat masih bagus. Hal itu membuat Tina bertanya-tanya. Namun Ben mengatakan bila air tawar tidak langsung menyebabkan kerusakan pada mobil tersebut. Kemudian sampailah mereka di rumah kuno sedalam 30 meter tersebut. Keduanya mencoba mencari akses masuk ke rumah yang dikelilingi oleh tumbuhan liar tersebut. Setelah menemukan akses, hal yang mengagetkan terjadi ketika ikan lele jumbo yang sangat besar tiba-tiba keluar. Dan untuk memastikan keamanan di dalam, drone pun dimasukkan terlebih dahulu. Namun nampak, hanya ada perabotan rumah biasa serta mainan anak-anak yang tidak terpakai. Nah, di sini nih adegan mengulai serem dan bikin kita kaget, yaitu ketika Tina sempat terkejut saat melihat sebuah boneka yang melintas di depan mukanya. Dan juga saat Tina mendengar suara orang lain di alat komunikasinya, yaitu saat ketika mereka berpindah ke sebuah lorong. Namun Ben menenangkan Tina dengan mengatakan, bila itu mungkin hanya gangguan frekuensi. Kemudian mereka memasuki sebuah kamar. Di sini Ben panik ketika melihat ada sosok bayangan dibalik tirai. Dengan penuh kepanikan, dia mencoba membuka tirainya. Dan ternyata itu hanya bayangan bantal saja. Selanjutnya mereka melanjutkan penelusuran ke arah ruang utama. Anehnya, mereka mendapati pintu utama yang tertutup tembok dengan garis-garis bekas cakaran. Lantas Ben pun menafsirkan, bila cakaran tersebut layaknya orang yang sedang panik terperangkap. Tiba-tiba terdengar suara piano yang cukup keras, saat mereka sedang memikirkan cakaran. Tina mencoba tetap positif thinking dengan berkata, mungkin ada penyelam lainnya. Namun setelah dicek, tidak ada orang lain selain mereka. Ben pun kembali menenangkan Tina dengan mengatakan, hmm mungkin tadi hanya halusinasi saja. Setelah itu mereka melanjutkan penelusuran ke area dapur. Di sana terlihat keanehan lainnya, yaitu terlihat pintu yang sengaja dikunci sedemikian rupa. Dan seperti perkiraan kita bersama, kalau sebuah ruangan dikunci dengan aneh, pasti ada tujuan tertentu. Dan benar saja, di dalam ruangan tersebut ada dua jasad yang tergantung rantai sambil dipakaikan topeng besi. Bukan hanya itu, di sana juga terdapat beberapa simbol aneh khas pesugihan. Tina pun yang sudah takut, segera meminta untuk keluar dari rumah tersebut. Namun sial, saat hendak keluar entah mengapa, akses masuk yang tadi tidak ada yang menghalangi, kini tertutup tembok. Dalam keadaan panik, Ben meminta Tina untuk menapas dengan tenang, agar pasokan oksigen tidak cepat habis. Namun tiba-tiba, Tina melihat sesosok anak perempuan melintas sambil berteriak kencang. Tapi sebelumnya, siap-siap dulu ya, Cok, karena gue juga kaget pas pertama lihat. Ben pun kembali menanakan Tina, karena dirinya tidak melihat apa yang dilihat oleh Tina. Setelah tenang, keduanya mencoba mencari jalan lain. Namun naas, seluruh jendela dan pintu sudah tertutup, bahkan kaca pun tidak bisa dipecahkan. Saat bingung, tiba-tiba Tina melihat ikan elej jumbo tadi. Mereka pun mengikutinya berharap si ikan bisa memberinya arah jalan keluar. Namun sialnya, ikan tersebut malah masuk ke ruangan tempat ditemukannya dua jasad yang dirantai. Dengan terpaksa, mereka pun tetap mengikutinya. Dan kembali zong, karena akses yang ditemukan cukup sempit. Suasana semakin menegangkan ketika Tina mendengar musik klasik, padahal band tidak memutar musik apapun. Kemudian Tina mengecek bagian atas. Tanpa diduga, dua jasad tersebut menghilang, ditambah Ben yang tidak menjawab panggilannya. Karena kepanikan tersebut, dirinya terlilit lantai, rantai maksud saya, yang ada di bawahnya. Sampai pahanya terluka oleh kail. Akhirnya, Ben datang dan menyadarkan Tina dari gen jutsu tersebut. Selanjutnya, Ben yang penasaran, membuka topeng besi dari jasad tersebut. Yang akhirnya mengungkapkan, bila keduanya adalah suami istri pemilik rumah tersebut. Tanpa diduga, jasad tersebut langsung membuka matanya seolah topeng itu adalah segel, agar mereka tidak bergerak. Ben dan Tina yang kaget, langsung kabur. Sialnya, kedua jasad tersebut mengejarnya. Sekarang bayangin co, gimana sulitnya kabur dari kejaran hantu di dalam air. Akhirnya, keduanya berhasil mengamankan diri dengan masuk ke ruang makan dan mengunci ruangan tersebut. Di tengah kepadikannya, Ben melihat cerobong asap dan berpikir itu adalah jalan keluar satu-satunya. Namun saat melewatinya, tiba-tiba ada reruntuhan bata yang jatuh menimpa dan membuat keduanya terpisah. Ben berada di kamar lantai atas, sementara Tina masih di lantai satu. Di kamar inilah Ben mengetahui bahwa Pierre merupakan anak dari pemilik rumah tersebut. Dan beranggapan Pierre sengaja menjebak dirinya beserta Tina untuk tumbal atau persembahan kepada orang tuanya. Di saat keduanya terpisah tanpa bisa berkomunikasi, para hantu yang ada di sana mulai menghampiri. Dimana Ben tiba-tiba didatangi oleh istri pemilik rumah. Sementara Tina didatangi oleh suaminya. Jujur adegan ini sangat serem bagi gue. Apalagi Tina dikejar dengan lampu yang kadang nyala, kadang mati. Serta waktu Ben yang sedang bersemunyi di bawah tempat tidur, tiba-tiba ditemukan oleh hantu yang si anak perempuan itu. Kemudian Tina yang berhasil lari menemukan Ben yang tadi berada di kamar. Namun kini Ben tampak aneh dan berubah menjadi seperti orang kerasukan terkena genjutsu. Hal itu terlihat ketika Ben acuh dengan sisa oksigen yang dimiliki oleh Tina. Dengan tingkah laku yang aneh, Ben mengajak Tina ke ruangan lainnya di bawah tanah. Tina yang belum menyadari bila Ben sedang terkena genjutsu terpaksa mengikuti. Di ruangan tersebut terkuak bahwa keluarga pemilik rumah tersebut sudah bertindak kriminal dengan menculik anak-anak di daerah tersebut yang bertujuan untuk tumbal. Yang kemudian menyebabkan warga lokal yang di sana main hakim sendiri. Dengan membunuh keluarga tersebut, yaitu si anak perempuan yang bernama Sarah, beserta orang tuanya yang disiksa dengan cara diikat sambil dipakaikan topeng besi. Sementara Pierre, si anak laki-laki, berhasil kabur. Oke cu, sampai di sini kita dapat sama-sama pastikan bila Pierre memang sengaja menumbalkan Ben dan Tina. Setelah itu tiba-tiba Sarah datang ke arah Ben. Ben meminta Tina untuk tetap stay sebagai tumbal. Namun Tina yang masih waras segera kabur ke arah belakang layar proyektor. Namun Ben segera menariknya sambil dikuti oleh para hantu. Sehingga Tina terpaksa menusuk Ben dan hal tersebut menyadarkan Ben dari pengaruh genjutsu. Tapi sial, saat keduanya berpikir bisa bebas, tiba-tiba Sarah menusuk Ben tepat di jantung. Tina yang mengetahui bila Ben sudah tidak bisa ditolong, segera melanjutkan usahanya untuk kabur. Bahkan sampai dia harus melepas tabung oksigen karena dirinya dipegang oleh para hantu. Akhirnya dengan susah payah sambil merangkak tanpa oksigen, dia pun berhasil keluar. Namun apadahaya, karena jarak permukaan air sangat jauh bagi Tina, yaitu 30 meter, Tina pun gagal mencapai permukaan. Film pun diakhiri dengan subtitle agen judi online terpercaya.com Ending yang tidak happy karena seluruh toko utamanya modar. Baik, terima kasih sudah menonton. Bantu subscribe ya, Cok. Gue dari 46M, mengucapkan sampai bertemu lagi. Terima kasih sudah menonton.